Hai Gerah teman-teman Hai sambil kipasan ya kita menemani kali ini saya mau unboxing ya teman-teman ya unboxing ini Conan Conan Canon 747 ya teman-teman ya oke langsung aja sudah tulisannya di sini mohon videokan pembukaan paket langsung aja kita buka teman-teman ini kanan 747 ini salah satu klik baik ya teman-teman ya kalau menurut saya ini saya pesen yang eh kayu ya yang kayu ini pesenan dari Mas Andi Adi ya Pak Adi ya Mas Adi dari Kalimantan Kalimantan juga teman-teman nggak tahu kenapa banyak pelanggan saya dari Kalimantan ya Kalimantan ini dia temen-temen Oke jumpa tuh ya model klasik temen-temen ternyata Oke mantap langsung buka isinya terima kasih kasih kayaknya dia barangnya teman-teman banyak gabusnya ya Wow Oke serinya BB teman-teman PP apa ini enggak kelihatan ini saya udah lho bautnya kemana ini bautnya enggak ada teman-teman via ini Oh bautnya disini oke ini ada keunggulannya teman-teman untuk yang klasik ini yang jelas pertama ya klasik kesan klasik yang kedua ringan teman-teman karena kayunya enggak full ya ringan tuh dua tiga sudah keras ya tiga empat belum saya kencangin nyaman temen-temen sebenarnya PC ini pun nyaman ya oke mantap picunya Canon ini nyaman temen-temen maksudnya ke sininya ya ke karena kesininya ini mantap apa nyaman gitu nyaman stang-tangnya pokok tebel temen-temen pipa nya tebel jelas presisi ya presisi ada ininya teman-teman ada apa namanya stikernya ininya klik-klik-klik gitu ya gitu oke sistem klik untuk ininya sama kayak Innova tinggal kita oprek-oprek besok ini ya untuk unitnya mau disempurnakan lagi teman-teman mau disempurnakan lagi di 25 ini ya teman-teman ya untuk pipanya kalau masih tabung standar ini pompa 5 kali aja berat teman-teman berat tapi kalau nanti udah diganti V5 pompa lima kali masih cukup ringan ya oke lah kita coba lihat ininya ya larasnya ya kalau bisa karena agak susah ya itu dia ulirnya teman-teman ulirnya tidak ada karatnya ya tidak ada karatnya kalau kalau alurnya kanon ini tipis banget ya teman-teman ya tipis land dan groove-nya itu juga dangkal ya tipis dan dia tengahnya itu agak cekung ya tengahnya agak cekung kelihatan nanti di kikitan dan apa namanya ininya ya selesai fokusnya guys oke nah itu dia tipis banget ya teman-teman ya tipis groove-nya dangkal ya teman-teman ya jadi ya kalau bisa kalau mau pakai yang standar laras standar kayak gini ya sering-sering dibersihkan teman-teman dan jangan sampai pakai memis yang keras ya ajur nanti ajur bisa ajur bisa luka nantinya alurnya ya oke ini juga nantinya alurnya larasnya enggak kepakai teman-teman karena mau diganti ya